PANSUS PELINDO 2 DPR RI mengkritisi pembangunan pelabuhan Tanjung Carat yang tak kunjung terrealisasi karena menemui banyak permasalahan, salah satunya terkait analisa biaya pembangunan. Anggota PANSUS PELINDO 2 DPR RI Irma Suriani mengatakan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat sudah dibiayai global bond, tetapi sampai hari ini pelabuhan Tanjung Carat belum kunjung dibangun, sehingga PT PELINDO 2 menanggung beberapa kerugian, salah satunya beban bunga yang harus ditanggung hingga saat ini. Terkait rencana operasional pembangunan pelabuhan Tanjung Carat melibatkan BUMD, Irma pun mendesak pihak PELINDO 2 mempertimbangkan kembali hal tersebut karena dikhawatirkan terjadi penambahan ekonomi biaya tinggi. Agar jangan sampai nanti keterlibatan BUMD ini justru akan menambah ekonomi biaya tinggi, jadi benar-benar harus dihitung kembali, harus dilihatlah kembali, dihitung kembali baik buruknya, untung ruginya, itu yang kedua. Dan yang ketiga jangan sampai nanti keterlibatan BUMD ini justru akan dijadikan kambing hitam juga atas carut-marut yang belum selesainya proyek pembangunan Tanjung Carat ini. Irma Suryani mengatakan permasalahan lain yang terjadi dalam pembangunan pelabuhan Tanjung Carat adalah dua beban biaya yang disebabkan direkrutnya konsultan tambahan untuk meninjau kembali seluruh studi kelayakan yang telah dibuat. Ini kan sama-sama saja ada dua beban biaya, nah ini yang kita kritisi, seharusnya nggak boleh seperti itu, harusnya konsultannya bisa membuat visibility study secara komprehensif sampai dengan kapan pelabuhan itu akan dibangun. Dari Sumatera Selatan, ST Kartika, TVR Parlemen, laporkan.